Inspektorat Kota Bandung memeriksa Kepala SMP Negeri 2 Bandung bersama sejumlah stakeholder terkait kasus dugaan pungli di lingkungan SMP Negeri 2 Bandung selasa siang. Inspektorat pun akan mengkaji kasus dugaan pungli yang dilakukan Kepala Sekolah tersebut jika terbukti. Sanksi pencopotan jabatan pun terancam diberikan terhadap Kepala SMPN 2 Bandung. Menindaklanjuti kasus dugaan pungli di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandung, Inspektorat Kota Bandung memeriksa Kepala SMPN 2 Bandung Agus Deni Saiful bersama sejumlah stakeholder terkait di kantor Inspektorat Kota Bandung selasa siang. Pemeriksaan dilakukan sejak Senin dan berjalan tertutup guna mengetahui alur proses terjadinya dugaan kasus pungli tersebut. Hari ini selasa 26 Februari 2019, Inspektorat Kota Bandung sedang melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandung bersama sejumlah pihak yang terkait dengan kasus dugaan pungli di lingkungan SMP Negeri 2 Bandung. Proses pemeriksaan pun berjalan tertutup guna menjaga jalannya proses pemeriksaan secara transparan. Nantinya Inspektorat Kota Bandung akan mengkaji kembali hasil pemeriksaan ini untuk mempersiapkan sanksi yang akan diberikan jika benar terbukti sejumlah sanksi pun terancam diberikan kepada Kepala Sekolah termasuk pencopotan jabatan. Menurut Inspektorat Kota Bandung, Fajar Kurniawan, pihaknya akan terus mengkaji kasus dugaan pungli di lingkungan pendidikan tersebut. Pihaknya pun tidak mau gegabah dalam memberikan laporan hasil pemeriksaan lantaran dugaan pungli yang dilakukan Kepala Sekolah ini dapat mencoreng citra integritas pendidikan di Kota Bandung. Baik, seiring dengan telah dilimpahkannya oleh Sabar Pungli Provinsi Jawa Barat kepada Sabar Pungli Kota Bandung, kemudian Sabar Pungli Kota Bandung diberikan kepada Inspektorat Kota Bandung, tentunya sekarang estafiknya ada di kami ya, dan kami telah melaksanakan kegiatan. Tepatnya, kemarin hari Senin kita sudah mulai melaksanakan pemeriksaan khususnya. Itu dilaksanakan kepada beberapa stakeholder dari lingkungan di SMP2. Ditambahkannya jika kasus pungli tersebut terbukti, pihak Inspektorat Kota Bandung pun akan mempersiapkan laporan terkait sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan termasuk pencopotan jabatan. Kepala SMP Negeri 2 Bandung diduga telah melakukan pungli terhadap orang tua siswa terkait penggalangan dana revitalisasi taman sekolah. Kasus pungli ini pun mencuat setelah Kepala Sekolah bersangkutan diperiksa Tim Sabar Pungli Provinsi Jawa Barat yang kasusnya dilimpahkan ke Inspektorat Kota Bandung. Izi Akmal, Yuwanda Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!